selesai dengan membuat bentuk wajahnya jadi berbeda sekarang anda buat layer baru di atas layer skin anda kasih nama shy kemudian pilih blending mode soft light aktifkan brush tool turunkan sedikit opacity nya menjadi sekitar 30-20% dan atur hardness nya 100% juga anda gunakan warna merah dan klik pada bagian pipi ini kayaknya jadi semacam perona pipi jadi kesannya dia malu-malu seperti itu kalau anda belum pas rasanya bisa hapus pakai eraser tool opacity nya juga harus disesuaikan oke selesai dengan perona pipi buat layer baru di atas layer side tadi beri nama hair dan pilih blending mode color kenapa hair? karena di layer ini kita akan mewarnai rambutnya masih dengan setting yang sama tapi gunakan brush tool dengan opacity 100% dan anda gunakan untuk mewarnai rambut seperti ini jangan pikirkan warna yang kelewatan itu ya kelewatan ke pipi nya ke baju itu nanti bisa kita hapus nanti kita hapus yang penting kita warnai dulu ya kita warnai dulu gunakan eraser tool pastikan opacity nya 50% dan anda atur hardness nya juga 0% gunakan untuk menghapus warna rambut yang berlebihan anda juga bisa gunakan langsung pada warna rambut untuk membuatnya lebih lembut ya efeknya jadi tidak terlalu merah dia hasilnya kayak merah gelap seperti itu nanti hasilnya oke di bagian ini juga perlu anda gunakan selamat menikmati oke ya inilah hasil akhirnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati